Pohon Keramat Jilid 8 Tubuh Sin Hang Hiap melesat dan menubruk orang berbaju hitam itu julukan Sin Hang Hiap adalah pendekar. Dewa angin mudah dibayangkan, tentunya mempunyai kecepatan yang luar biasa, gerakan tadi disendat cepat, bagaikan main sulat, ia telah berada di tempat orang baju hitam tadi bicara. Tetapi bayangan hitam ini pun mempunyai kecepatan yang tidak berada di bawah Sin Hang Hiap, tubuhnya melejit, menyingkirkan diri sejauh tiga tombak. Ia berhasil mempertahankan jarak yang terpisah dari Sin Hang Hiap. Kecepatan yang menakjubkan. Wajah Sin Hang Hiap berubah, mengingat hal ini, tentu lawan yang dihadapannya berkepandaian tinggi. Terimalah seranganku, berkata Sin Hang Hiap dan menyerang bayangan hitam itu. Seng bayangan melejit lagi, tetap menjauh dari Sin Hang Hiap, tidak mau menyambuti serangan yang dilontarkan lawan tersebut. Sin Hang Hiap mengejar. Orang ini selalu menyingkirkan diri. Dua orang ini saling kejar dan lenyap di luar rimba penggantung. Tan Ciu menolahkan kepala, memandang pengemis tukang ramal amatir itu, dilihat si pengemis menunjukkan wajah tertawa getir, menelungkup di atas tubuh Ciu Yechong yang sudah mati. Jelita merah Hong Leng Leng menangis sesenggukan. Kini ia mengangkatkan kepala memandang Tan Ciu. Si pemuda juga memandangnya, tubuhnya menggigil dingin. Ia menghampiri dan berkata, Nona Ong, maafkan kelancanganku yang telah membunuhnya. Hong Leng Leng menggelenggelengkan kepala, ia masih sesenggukan. Tan Ciu berkata dengan nada suara rendah, Tidak seharusnya aku membunuhnya, hal ini tidak perlu diungkit-ungkit lagi, berkata Ong Leng Leng. Bila aku tahu bahwa kau masih menyintainya, tentu tidak terjadi hal ini, Sudahlah, maafkan diriku, aku tidak menyalahkanmu. Akulah yang menyuruhmu membunuhnya. Betul aku cinta kepadanya, Tetapi hal ini tidak mungkin dapat dipertahankan olehnya. Jelita merah Ong Leng Leng menangis lagi, Kini ia membayangkan nasibnya yang sengsara. Dia masih menderita luka, Pukulan Ciu Cicong menyebabkan mengeluarkan gunyak darah. Tan Ciu mengeluarkan obat senghiat Hoat Hun Tan, Diserahkan kepada jelita merah dan berkata, Makanlah obat penambah darah ini, Ong Leng Leng menggeleng-gelengkan kepalanya, Ia menolak pemberian itu. Terima kasih, suaranya sangat lemah. Kau masih membenci aku tidak? Bukan sedikit budi yang kuterima darimu. Kini Ciu Cicong telah mati, Aku harus kembali kepada guruku. Mungkin tak dapat menjumpai lagi, Dengan susah payah, Jelita merah meninggalkan rimba penggantungan. Tan Ciu memandang punggung gadis sengsara itu, Beberapa saat kemudian, Ia lari menyusul. Nona Ong, Ia memanggilnya. Jelita merah menghentikan langkah yang berat. Nona Ong berkata Tan Ciu, Kau harus istirahat dahulu, Janganlah menghalang-halangi kepergianku, Berkata Ong Leng-Leng. Nona Ong, Tiba-tiba jelita merah menubruk pemuda itu, Ia menangis sedih di dalam rangkulannya. Tan Ciu membiarkan orang menangis, Pengemis bersandar pada dadanya. Pengemis tukang ramal amatir itu menghela nafas perlahan. Satu bayangan abu-abu melesat cepat, Sudah berada di sampingnya sisi Tan Ciu. Dia adalah Sin Hang Hiap yang ternyata telah balik kembali. Tan Ciu kaget, Cepat-cepat mendorong pergi tubuh Ong Leng-Leng. Ia harus siap menghadapi musuh kuat itu. Sin Hang Hiap mengayun tangan memukul si pemuda. Bocah serahkanlah jiwamu, Bentaknya keras. Tan Ciu sudah dapat menduga, Sebelum serangan Sin Hang Hiap tiba, Ia telah lompat terbang, Menjauhi serangan. Maka gagalah serangan Sin Hang Hiap, Mengenai tempat kosong. Jelita merah Hong Leng-Leng nyelasupi masuk, Ia berteriak. Apa-apaan nih Sin Hang Hiap membentak? Kau juga ingin mati akulah yang menyuruhnya membunuh murimu. Bila tidak, aku pun binasa di bawah tangannya, Kau bersedia mengganti dengan jiwa juga bila kau tidak puas. Bunuhlah aku, Baik, Sin Hang Hiap tidak pandang bulu. Siapapun akan dibunuh olehnya. Termasuk gadis sengsara ini. Tangannya diayun. Tan Ciu berteriak. Nona Ong, Kau mundur, Tangannya direntangkan, Menyambut serangan Sin Hang Hiap. Gerakan ini boleh dikata sangat cepat, Tapi gerakan Sin Hang Hiap lebih cepat lagi, Terdengar suara yang mengenai sasaran, Tubuh Ong Leng-Leng terdorong mundur, Ia jatuh kena serangan Sin Hang Hiap. Bila tidak ada Tan Ciu Feng mewikili menerima pukulan ini, Pasti jelita merah Ong Leng-Leng binasa. Jatuhnya Ong Leng-Leng membuat Tan Ciu naik ke atas cepat, Ia mengeram. Sin Hang Hiap, Akanku hancurkan kepalamu, Tangannya terayun memukul lawan kuat itu. Sungguh luar biasa, Serangan sangat dehsyat sekali. Sin Hang Hiap tak berani menerima tajamnya serangan ini, Ia menyingkir lebih dahulu. Baru setelah itu, Menyerang tubuh lawan. Terdengar satu suara getaran yang keras, Dua orang itu segera terpisah. Sin Hang Hiap mengeluarkan suara dingin, Bagus! Kau telah menerima pukulan yang pertama. Tiba-tiba terdengar satu suara cemohan orang sangat menghina. Bagus! Sin Hang Hiap, Kau hanya berani menghina anak saja, Sin Hang Hiap membalikan badan, Bayangan hitam itu muncul lagi. Tadi ia tidak berhasil mengejar, Maka balik berurusan dengan Tan Ciu. Kini bayangan hitam itu masih berani datang, Sungguh menjengkelkan hati. Si bayangan hitam mengeluarkan suara seram. Sin Hang Hiap, Kau tahu malu tidak? Bertempur orang pun harus memiliki tandingan yang setimpal, Sin Hang Hiap membanting kaki. Siapalah kau ia mengeram? Ehem, kau tak kenal kepada kubayang hitam itu menggunakan tutup kerudung hitam dengan bajunya yang hitam lebih-lebih menyeramkan. Sin Hang Hiap mengerutkan kedua alisnya. Ketua benteng penggantungan ia menduga-duga dan mengemukakan kecurigaannya. Kali ini dugaanmu tepat wajah Sin Hang Hiap berubah. Orang berbaju dan berkerudung hitam inikah yang pernah menggetarkan rimba persilatan, ketua benteng penggantungan yang seram? Tan Ciu yang mengikuti percakapan itu pun terkejut. Orang hitam inikah yang menjadi ketua benteng penggantungan orang yang mungkin bernama Tan Kiam Lem? Ayah kandungnya sendiri? Pemuda ini segera maju berteriak. Kau betul ketua benteng penggantungan betul berkata laki-laki berkerudung dan berbaju hitam itu. Namamu Tan Kiam Lem bertanya Tan Ciu. Betul, gejolak hati Tan Ciu hampir tidak terkedalikan. Kau tahu, kini sedang berhadapan dengan siapa Tan Ciu, betul. Aku adalah Tan Ciu, suara si pemuda menjadi gemetar. Ketua benteng penggantungan Tan Kiam Lem sudah berhadapan dengan Sin Hang Hiap lagi, ia berkata. Sin Hang Hiap, orang-orang yang sudah digolongkan ke dalam jago tua kelas 1 tidak seharusnya menghina anak-anak yang masih bukan tandingan kita. Lebih baik kita sajalah yang menentukan kekuatan, memilih dan menentukan waktu, menentukan kemenangan, baik. Bagaimana bila kita mengadu kekuatan sekarang berkata Sin Hang Hiap menantang? Kini kau mempunyai banyak waktu terluang untuk melayani diriku, berkata ketua benteng penggantungan. Mengapa tidak apa tujuan utamamu ke tempat ini pohon penggantungan? Kau sudah berhasil melihat itu manusia pohon penggantungan? Sin Hang Hiap tertegun, ia tidak dapat memberikan jawaban. Sesungguhnya, ia belum berhasil menemukan itu manusia pohon penggantungan. Ketua benteng penggantungan mengeluarkan suara dingin. Tiga hari kemudian, aku orang syitan menantikan kedatanganmu di depan benteng penggantungan. Bila aku kalah, segala sesuatu segera ku serahkan kepadamu. Termasuk pemuda syitan itu juga, baik. Pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap setuju. Nah, ku nantikan kedatanganmu di sana, berkata ketua benteng penggantungan. Sin Hang Hiap menganggukan kepala, tubuhnya bergerak dan menantikan manusia pohon penggantungan di arah pohon maut tersebut. Ketua benteng penggantungan berhasil mencegah Sin Hang Hiap Tan Ciu. Setelah melihat Sin Hang Hiap pergi, ia pun membalikan badan, siap memisahkan diri. Tan Ciu telah bergerak, ia memegat kepergian orang yang diduga keras sebagai ayah itu. Tunggu dulu, ia berteriak keras. Ketua benteng penggantungan. Menghentikan gerakannya. Ada apa? ia bertanya. Hampir saja aku pergi ke benteng penggantungan mencarimu, berkata Tan Ciu. Di sini pun sama saja, betul. Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu. Aku tidak ada waktu, tubuhnya melesat cepat, melarikan diri. Dua orang saling kejar sebentar, kini ketua benteng penggantungan menghentikan langkahnya. Ia menghadapi Tan Ciu dan berkata, Apa yang kau mewajah Tan Ciu telah diliputi oleh selaput hawa pembunuhan, ia mengeram. Aku ingin membunuhmu, mengapa kau jahat dan kejam, ha, ha. Belum lama aku telah menolongmu, tau. Kau ingin membalas air susu dengan air tuba, hektometer. Kau tahu bagaimana hubungan kita, katakanlah sendiri, aku ingin mendapat jawabanmu, ha, ha. Bukalah kedokmu itu, kau kira, aku harus membunuhmu, kata Tan Ciu disusul dengan serangannya. Ia memberikan satu sapuan pukulan. Hal ini hebat, ia ingin menyingkap tutup kerudung muka itu dahulu. Ketua benteng penggantungan melesat, maka gagalah serangan yang Tan Ciu lontarkan kepadanya. Hal ini sudah dapat Tan Ciu duga tanpa istriahat lagi, Tan Ciu mengejar dan memberi pukulan tangan yang kedua. Serangan Tan Ciu dibarni oleh gerakan tubuh yang memegat kepergian lawan. Ketua benteng penggantungan tidak berdaya, terpaksa ia memapaki serangan itu dengan kedua telapak tangannya. Terdengar suara beradunya dua tenaga pukulan, debu berdebur keras, mengulak naik, masing-masing terpukul mundur dari posisi kedudukan semula. Sehingga berjarak 14 tombak, dua orang itu baru dapat membuat posisi baru. Tutup kerudung orang itu telah terbuka. Tan Ciu tertegun, ia melengak heran. Wajah itu tidak asing lagi baginya, itulah wajah Kiampek. Kau tanda seru Tan Ciu mengeluarkan suara kaget. Orang ini bukan ketua benteng penggantungan dia adalah Tan Kiampek. Pantas berusaha menolong dirinya dari gempuran si pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap. Lain pikiran menyelusup ke dalam benak pikiran Tan Ciu, diketahui bahwa ayah dan pamannya itu dilahirkan pada waktu yang sama, istilah yang harus digunakan untuk menyebut mereka ialah saudara kembar. Tentu mempunyai wajah yang sama mungkinkah Tan Kiam Lem asli. Menurut keterangan Tan Kiampek, perbedaan yang khasih Allah Angin dengan deng hitam melekat pada daun kuping kiri Tan Kiam Lem. Tan Ciu memperhatikan daun kuping kiri orang itu. A-a-a tanda seru si pemuda berteriak. Dia tidak ada tanda-tanda hitam pada daun kupingnya. Dia Tan Kiampek. Tan Ciu sedang berhadapan dengan Tan Kiampek? Pamannya sendiri itu? Atau berhadapan dengan Tan Kiam Lem, ayah kandungnya yang belum pernah bertemu Muka? Mari kita mencari jawaban ini. Pada lembaran berikutnya. Tan Ciu berhadapan dengan seorang yang mempunyai wajah seperti Tan Kiampek. Wajah ini sangat membingungkan si pemuda. Dengan siapakah ia berhadapan Muka? Ketua benteng penggantungan Tan Kiam Lem. Atau Seng Paman, Tan Kiampek, yang pernah dijumpainya. Dari ciri-ciri yang dilihat, orang ini adalah Tan Kiampek. Orang itu berkata dingin. Eh, bagaimana? Kau telah kehilangan pikiran, dengan suara gemetar, Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Kau ketua benteng penggantungan yang asli menuntut pendapatmu apa tidak mungkin aku meminta jawabanmu yang pasti, aku bukan ketua benteng penggantungan. Orang itu berkata, aku hanya menggunakan nama ini untuk menakut-nakuti Sin Hang Hiap. Aku Tan Kiampek. Ia mendekati Tan Ciu. Si pemuda mundur, ia masih menaruh curiga. Tan Kiampek mengerutkan keningnya. Kau tidak percaya ia bertanya. Kau membingungkan orang, berkata Tan Ciu. Aku sengaja tidak membuka kedok. Alasan pertama ialah menghindari Sin Hang Hiap. Alasan kedua ialah mencoba sampai di mana kemajuan ilmu silatmu. Ternyata kau telah mendapat kemajuan yang sangat pesat. Kau sungguh pamanku. Tem Kiampek ahal ini tak perlu kau ragukan lagi. Tetapi, kau kecewa Tan Ciu memang agak kecewa. Bila orang ini bukan Tan Kiamplem, tetapi si ketua benteng penggantungan Tan Kiamplem, maka segala rahasia ayahnya itu dapat dibuka segera. Tidak perlu ubek-ubekan mencarinya lagi. Terdengar Tan Kiampek berkata. Kau juga mendapat kabar bahwa Tan Kiamplem akan tiba di pohon penggantungan Tan Ciu menganggukkan kepala. Terdengar lagi suara Tan Kiampek. Bagaimana kau mengikat tali permusuhan dengan Sin Hang Hiap? Tan Ciu bercerita bagaimana ia menemui Tio Ir Chong, dengan kesudahan matinya pemuda baju yang berkepala batu itu. Tan Kiampek mengemukakan pendapatnya dan berkata. Tio Ir Chong memang takut mati. Hanya adatnya Sin Hang Hiap itu agak luar biasa ia membela golongannya tanpa melihat suasana tanpa menimbang untung ruginya. Kukira ia tak mau menyelesaikan urusannya begitu saja, aku tidak takut, Tan Ciu membawakan sikapnya yang berdarah panas. Maka, mereka segera kembali lagi. Di sana jelita merah Ong Leng Leng masih menggeletak pingsan, ia terkena pukulan Tio Ir Chong terlebih dahulu, dan terakhir dipukul jatuh oleh Sin Hang Hiap. Tan Kiampek memandang gadis baju merah itu dan berkata kepada Tan Ciu. Kau menolong dirinya. Aku ingin menyusul Sin Hang Hiap. Tan Ciu menerima usul ini. Baik, dan ia menghampiri Ong Leng Leng, tubuh Tan Kiampek melesat dan sebentar saja sudah lenyap tidak tampak. Tan Ciu menghampiri Ong Leng Leng dan menjejal obat seng niat Hoan Hun Tan ke mulut orang, kemudian menotok beberapa jalan darahnya, mempercepat peredaran darah. Tidak lama kemudian, Ong Leng Leng sadarkan diri lagi. Gadis baju merah itu bangkit berdiri, ia mengucapkan terima kasih. Tan Syao Hiap, aku berterima kasih kepadamu, aku pun pernah menerima budimu, berkata Tan Ciu. Aku harus segera pergi, berkata Ong Leng Leng. Budimu tak nanti ku lupakan. Agaknya sulit membalas budi ini, jangan kau berkata seperti itu, selamat tinggal. Ong Leng Leng melambaikan tangan dan pergi meninggalkan si pemuda. Tan Ciu mengong memandang punggung belakang orang, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Beberapa lama Tan Ciu melamun, sampai pada satu waktu ia dikejutkan. Datangnya seseorang yang datang dengan tidak disertai suara sama sekali. Cepat ia membalikan kepala, menotok ke arah datangnya bayangan itu, tiba-tiba ia berteriak. A-a-a-a-a Tanda Seru seorang gadis berbaju hitam telah berdiri di sana, diam, kaku dan tidak bergerak. Tan Ciu mengucek-ucek kedua matanya tatkala dibuka lagi, betul-betul ia melihat bayangan gadis berbaju hitam itu. Lama sekali mereka saling pandang. Terdengar suara Tan Ciu yang bergumam. Mengimpikan aku, mengimpikan aku. Akhirnya Tan Ciu berteriak keras. Cicet Tanda Seru gadis baju hitam itu adalah Tan Seng, kakak perempuan Tan Ciu yang dahulu telah digantung di atas pohon penggantungan. Mungkin orang yang sudah dapat hidup kembali. Mungkinkah ada bantu gelandangan yang mati penasaran? Mungkin ada arwah seseorang yang dapat menampilkan dirinya lagi? Apa yang Tan Ciu lihat? Memang tidak salah. Gadis baju hitam itu adalah kakaknya yang bernama Teng Seng. Cicie, sekali lagi Tan Ciu memanggil Tan Seng dengan suara gemetar. Gadis itu tidak memberikan jawaban. Kau? Kau adalah Cicie ku Tan Ciu bertanya. Kini, baru gadis tersebut memanggutkan kepalanya. Cicie. Tan Ciu, aaa Tan Ciu menubruk gadis berbaju hitam itu. Dan menangis di dalam rangkulannya. Seolah-olah sedang mengimpi, Tan Ciu tak tahu, apa yang harus diperbuat olehnya. Tan Ciu berteriak dan menubruk gadis tersebut yang mengeluarkan air mati gembira. Membiarkan dirinya berada dalam rangkulannya. Tat kala Tan Ciu melampiaskan rasa rindunya kepada Seng kakak dan menyendarkan diri di dalam pelukan orang, gadis itu menggerakkan jarinya cepat, tiba-tiba menotok jalan darah si pemuda. Di dalam tidak ada penjagaan sama sekali, Tan Ciu tertotok jatuh, ia mendapat totokan tidur. Sebelum ingatan hilang sama sekali, mulutnya berteriak keras. Cici, kau tetapi suara itu tidak keburu dikeluarkan, si pemuda sudah menggeliat di dalam rangkulan gadis itu. Di saat ini satu bayangan bergerak datang tanpa suara sama sekali. Gadis berbaju hitam telah menggendong tubuh Tan Ciu yang ditotok olehnya. Maka si pemuda tak tahu, apa yang bakal terjadi, orang yang datang, adalah seorang gadis yang berkerudung. Gadis yang menggendong Tan Ciu setelah melihat kedatangan wanita berkerudung itu dan memanggilnya perlahan. Ibu, wanita berkerudung itu mengeluarkan lahan napas panjang. Bawalah, ia memberi perintah. Tidak memberi tahu kepadanya si gadis mengajukan pertanyaannya. Tidak, hal ini akan membuatnya sangat rindu, apa boleh buat. Belum waktunya, berkata wanita berkerudung itu. Anakmu kira, lebih baik memberi tahu atas penjelasan yang tepat, hal ini akan lebih mengganggu dirinya. Ibu, jangan banyak bicara. Bawalah baik, mereka membawa Tan Ciu dan melenyapkan diri. Berapa lama kemudian? Tan Ciu sudah mulai siuman. Tan Ciu mendapatkan dirinya terbaring di tapnah. Terlihat ia duduk dan menggeleng-gelengkan kepala, betulkah hal itu telah terjadi? Hal ini membingungkan dirinya. Maka ia tidak percaya. Si pemuda membayangkan dan menggenang kejadian-kejadian yang belum lama terjadi. Hal ini sungguh-sungguh telah dialami oleh dirinya. Bagaikan mimpi, bagaikan hidup di dalam cerita seribah satu malam, ia merasakan keanahan dan keajaiban yang sangat luar biasa. Tan Seng setelah mati di atas pohon penggantungan. Bagaimana ia dapat hidup lagi? Samar-samar masih teringat bagaimana kakak itu menotok dirinya, kemudian jatuh tidurlah jago muda kita dan tidak sadarkan diri. Betulkah Tan Seng yang melakukan hal itu? Sungguh. Dia memang Tan Seng? Tidak salah lagi. Hal ini dapat dipastikan akan kebenarannya. Tan Ciu bangun berdiri. Ia membuka matanya. Di hadapannya terpeta satu gambaran gadis cantik, wajahnya bulat telur, pakaiannya putih bersih. Semakin lama semakin jelas, gambar itu terpeta hidup. Seorang gadis berbaju putih tertawa dan memandang Tan Ciu yang masih bingung itu. Samar-samar, Tan Ciu seperti kenal dengan wajah ini. Maka gadis baju putih itu membuka suara. Kau telah bangun Tan Ciu tertegun. Memandang ke arah kelilingnya, ia sudah berada di tempat lain. Bagaimana aku dapat berada di tempat ini? Ia mengajukan pertanyaan. Aku yang membawa ke sini, berkata gadis berbaju putih itu. Kau betul. Kulihat kau terbaring tidur dengan tenang sekali. Kukira kau menderita luka. Maka ku gendong dan bawa ke tempat ini. Di sini ku periksa, dan baru ku ketahui bahwa kau telah mendapat totokan tidur. A-a-a-a-a-a-a-a, gadis baju putih itu tertawa. Mengapa tidak? Jawab Tan Ciu singkat. Kau yang bernama Tan Ciu bertanya gadis itu. Bagaimana kau tahu pada satu tahun yang lalu, kita pernah bertemu, bukan A-a-a-a-a, Tan Ciu teringat. Pada satu tahun yang lalu, dikala ia hampir menderita penyakit gila, diusir oleh burunya. Gadis baju putih inilah yang menolongnya dan mempertemukan dengan si putri angin tornado. Tidak disangka, di sini, ia berjumpa lagi. Gadis itu tertawa. Sudah teringat ia berjalan mendekati, A-a-a-a-a, Tan Ciu berteriak girang, betul. Aku teringat. Eh-eh-eh, bilakah hari, lihatlah, hari telah siang bolong apa? Sudah menjadi siang Tan Ciu berteriak. Betul gadis itu menganggukan kepala. Sudah siang, Tan Ciu mematung di tempatnya. Tiba-tiba bagaikan diserang penyakit gila, pemuda itu melesat terbang, gerakannya cepat sekali. Gadis itu terkejut, ia berteriak. Tan Siow Hiap Tan Ciu tidak menghiraukan panggilan itu. Ia lari dan lari, menuju ke arah pohon penggantungan. Sebentar kemudian, Tan Ciu telah berada di bawah pohon penggantungan. Jelas, lagi-lagi ada seorang yang menjadi korban keganasan pohon gundul itu. Di sana, di atas pohon penggantungan, bergelantung tubuh seorang kakek yang mati digantung orang. Tahun ini terjadi pengecualian, yang mati di atas pohon penggantungan bukan seorang gadis lagi, tetapi seorang laki-laki tua. Tahun ini tidak terkecuali. Di atas pohon penggantungan tergantung korban tahanan. Hanya ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun yang telah lalu, bila pada tahun-tahun dahulu, yang menjadi korban ialah para gadis cantik berkepandaian silat. Hari ini, yang menjadi korban pohon penggantungan adalah seorang lelaki tua, umurnya diduga di antara lima puluhan, kecuali korban itu, di sekitar pohon penggantungan sangat sunyi dan sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tan Ciu merasa heran, kemanakah si pengemis tua tukang Ramal Amatir? Kemana perginya si Dewa Angin Sin Hang Hiap, ketua benteng penggantungan, Tan Kiampek, dan tokoh-tokoh lainnya yang menjaga pohon maut ini? Kemanakah perginya orang-orang itu? Sandiwara hebat telah dilewatkan olehnya. Yang jelas, ada sesuatu tenaga kekuatan yang tak menginginkan dirinya menyaksikan kejadian-kejadian di atas pohon penggantungan. Dari manakah datangnya kekuatan ini? Dengan satu tipu, kekuatan itu telah menidurkan dirinya. Maka dikala ia kembali, drama pohon penggantungan telah dilewatkan. Semua orang telah meninggalkan tempat itu. Hanya mayat di atas pohon penggantungan yang masih bergoyang-goyang. Tan Kiu mengeretek gigi, ia benci kepada gadis yang menyamar menjadi Tan Seng itu. Kalau bukan gadis tersebut yang menotok jalan darah tidurnya, ia dapat menyaksikan kejadian-kejadian di sana. Siapakah gadis berbaju hitam itu? Mungkinkah ada orang yang mempunyai wajah mirip seperti Tan Seng? Dia pasti Tan Seng. Tidak mungkin, Tan Seng telah mati di atas pohon penggantungan. Mana mungkin dapat hidup kembali? Kejadian yang sudah lewat tidak mungkin ditarik kembali. Yang penting dia harus segera mencari tahu, apa yang telah terjadi di sekitar pohon penggantungan, mana kala tidak ingat diri tadi. Di sini ada menunggu dan hadir pengemis tua aneh dan Tan Kiampek misterius, Bila berhasil menemukan satu dari dua orang itu tentu ia dapat tahu, apa yang telah terjadi. Tan Ciu harus segera mencari jejak dua orang tersebut. Kepala si pemuda berdongak lagi, memandang mayat yang bergoyang di atas pohon penggantungan. Heran. Dengan adanya jago-jago seperti Sin Hang Hiap, ketua benteng penggantungan dan lain-lainnya, bagaimana si pencipta pohon penggantungan dapat melakukan sesuatu dengan bebas, menggantung orang di atas pohon besinya. Terdengar suara langkah kaki yang datang dari arah belakang si pemuda. Tan Ciu menoleh cepat. Gadis baju putih ini yang menyusul datang. Siapakah gadis ini? Mengapa mengikuti dirinya? Terlihat si gadis tertawa, sikapnya memang ramah-tamah. Dia adalah seorang gadis baik hati, terbukti dari perbuatannya pada satu tahun yang lalu. Dia pernah menolong Tan Ciu, dikala pemuda itu hampir menjadi gila, karena tekanan batin yang tidak terhingga. Tan Ciu Hiap, kau menunggu seseorang di sini. Gadis tersebut mengajukan pertanyaan. Tan Ciu mengjeleng-gelengkan kepala. Tidak, ia memberikan jawaban. Agaknya ada sesuatu yang kau pikirkan, Nona, berkata Tan Ciu. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan silahkan berapa lama kau berada di tempat ini dikala hari menjelang pagi? Adakah sesuatu yang kau lihat hanya sekelumit dari rentetan cerita yang ingin kau ketahui? Ah ah ah, Tan Ciu menjadi girang. Mengapa Tan Ciu bergirang? Siapakah gadis baju putih itu? Mari kita mencari jawaban ini pada cerita yang berikutnya. Di bawah pohon penggantungan ada dua orang, mereka adalah Tan Ciu dan seorang gadis berbaju putih. Di atas pohon penggantungan ada seorang kakek yang mati digantung, dia adalah korban keganasan pohon penggantungan. Terdengar Tan Ciu berseru girang, katakanlah, lekaslah katakan kepadaku, apa yang harus dikatakan kepadamu bertanya si gadis berbaju putih itu. Katakanlah apa yang kau saksikan di tempat ini pada hari menjelang hampir pagi, tentang pihak yang mana ah 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 ah, dugaan Tan Ciu tidak salah, gadis ini telah menyaksikan apa yang tidak diketahui olehnya. Kau telah melihat si pencipta pohon penggantungan gadis itu menganggukan kepalanya pelahan. Hati Tan Ciu berdebar keras. Bagaimanakah bentuknya tokoh maut itu ia bertanya cepat. Dia adalah seorang wanita berkerudung, wanita berkerudung Tan Ciu mengerutkan alisnya. Pencipta maut pohon penggantungan adalah seorang wanita. Betul hanya seorang tiga, mereka terdiri dari tiga orang bagaimanakah bentuk dua orang kawannya itu mereka ialah gadis berpakaian warna hitam. Ah 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 ah, gadis berpakaian hitam betul. Seorang di antaranya adalah kakakmu yang bernama Tan Seng itu, ah 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 ah, kakakku betul, eh ah ah, bagaimana kau tahu mereka memanggilnya dengan sebutan seperti itu, Tan Ciu menjublek di tempatnya. Lama sekali ia mematung diam. Kejadian di dan perkembangan yang seperti ini berada di luar dugaan sama sekali. Gadis baju hitam yang menotok jalan darah tidurnya itu adalah Tan Seng. Haruskah ia percaya kepada keterangan orang? Tan Ciu berkata, kau tidak berniat menggoda orang, bukan gadis itu menggoyang-goyangkan kepala. Aku tidak ada niatan untuk menggodamu, katanya, Tan Seng memanggil-manggil namamu dengan sedih, kemudian dengan kera yang sangat luar biasa. Mereka menggantungkan orang di atas pohon penggantungan, Tan Seng juga ikut komplotan pohon penggantungan betul. Kecuali komplotan pohon penggantungan. Yang datang terdapat juga orang yang mereka sebut sebagai si Dewa Angin Sin Hang Hiap dan Ketua Benteng Penggantungan. Ketua Benteng Penggantungan tidak berhasil menemukan Ketua Benteng Penggantungan? Tidak. Ketua pohon penggantungan itu lihai sekali betul. Dia dan dua gadis baju hitam mengenakan kerudung muka, maka tidak terlihat jelas bagaimana wajah ketiga orang itu. Yang jelas satu di antara dua gadis baju hitam yang menjadi pengiring ketua pohon penggantungan ialah kakakmu yang bernama Tan Seng itu, bagaimana tiga orang ini dapat menghindari Sin Hang Hiap dan menggantungkan orang di atas pohon penggantungan pertama-tama seorang gadis baju hitam dengan kerudung muka tampil di bawah pohon penggantungan. Sin Hang Hiap segera menduga kepada pencipta pohon penggantungan maka ia mengejar. Gadis itu lari, maka Sin Hang Hiap terpancing pergi. Kemudian muncul kakakmu, dengan kera yang sama, ia juga berhasil memancing pergi ketua benteng penggantungan, baru muncul pemimpin mereka, dengan malah, ketua pohon penggantungan menggantungkan orang di atas pohon gundul, Sin Hang Hiap dan ketua benteng penggantungan tidak balik kembali-balik, tetapi segala sesuatu telah kelar wanita berkerudung dan dua orangnya telah tiada di situ. Yang ada hanyalah korban mereka di atas pohon, sungguh pintar, betul. Mereka mempunyai rencana yang masak. Perhitungannya tepat, sayang sekali, kejadian ini ada hubungan dengan dirimu, gadis itu mengajukan pertanyaan. Betul berkata Tan Ciu. Orang mengatakan bahwa ketua pohon penggantungan itu adalah jelmaan ibuku, tentang kakakmu Tan Seng. Aku telah melihat bagaimana ia digantung orang di atas pohon penggantungan, tetapi mayatnya hilang lagi, entah kemana. Aku harus membuat terang kejadian ini, oh oh oh. Maukah kau bekerja sama denganku? Gadis itu mengajukan usul. Bekerja sama? Bagaimanakah kakir bekerja sama itu Tan Ciu belum mengerti akan maksud tujuan orang. Aku akan membantu kau membuat terang rahasia pohon penggantungan, berkata si gadis, dan kau membantu aku mencari seseorang. Siapakah orang yang kau cari si bungkuk kuitocu? Siapakah si bungkuk kuitocu ini? Dimanakah ia berada? Gadis itu tertawa. Lucu, katanya. Bila aku tahu di mana ia berada, mungkinkah aku meminta bantuanmu untuk mencarinya, NG. Yang kemaksudkan ialah di mana dari lenyapnya orang yang dapat kau cari itu hanya seorang dapat mengetahui, di mana si bungkuk kuitocu berada, berkata gadis itu. Bila kau dapat bertemu dengan orang itu mana mungkin berhasil menemukan kuitocu, siapakah orang ini? Bertanya Tan Ciu. Tan Kiam Lem. Hah Tociu tersentak. Lagi-lagi Tan Kiam Lem. Mengapa gadis itu tidak mengerti? Juga tak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan putra dari orang yang baru saja disebut olehnya. Aku pun sedang mencari Tan Kiam Lem, berkata Tan Ciu. NG. Bila bertemu dengannya kau boleh sekalian bertanya, di manakah si bungkuk kuitocu berada, dan beritahulah kepadaku, berkata gadis itu. Di manakah Tan Kiam Lem itu ketua benteng penggantungan itulah yang bernama Tan Kiam Lem, berkata Tan Ciu. Hei, sungguh si gadis pernah melihat ketua benteng penggantungan yang mengenakan tutup kerudung muka, hanya ia tidak tahu bahwa orang itulah yang bernama Tan Kiam Lem. Mengapa harus berbohong kepadamu, berkata Tan Ciu. Hanya aku belum mengetahui pasti akan dugaan ini, sayang, berkata si gadis. Bila ku tahu kejadian ini tentu ku tahan orang tadi dan menanyakan kepadanya, di mana kuitocu berada, gadis itu tertawa manis, senyumnya memang murah sekali. Kebetulan Tan Ciu sedang memandang orang, hatinya berdebar keras, suatu tantangan bagi seorang pemuda yang masih berdarah panas. Hei, berkata gadis itu. Mengapa kau tidak ingin mengetahui namaku katakanlah, siapa namamu? Aku bernama Chang Cheng Cheng, OHW, Nona Chang. Sungguh beruntung dapat berkenalan denganmu, panggil saja aku dengan sebutan Cheng Cheng, Tan Ciu menganggukan kepala. Gadis ini terlalu menarik hati, baik dan mempunyai perangai yang halus. Mari kita meninggalkan tempat ini, berkata Chang Cheng Cheng. Baik, mereka meninggalkan rimba penggantungan. Drama pohon penggantungan telah terjadi. Hal ini tidak dapat ditolak lagi. Tan Ciu menyesal karena tidak dapat mengikuti kejadian-kejadian itu. Kini ia bekerjasama dengan seorang gadis yang cantik menarik. Bagaimana kehasil dari kerjasama ini? Bagaimana pula perjalanan? Mereka ke benteng penggantungan? Betulkah bahwa ketua benteng penggantungan bernama Tan Kiam Lem? Betulkah bahwa orang yang bernama Tan Kiam Lem itu sebagai ayahnya? Bagaimana ia harus menghadapinya? Bagaimana sikap seng ayah kepada dirinya? Pertanyaan-pertanyaan ini memusingkan kepala si jago muda. Benteng penggantungan terletak di dalam lembah siang kiat. Suatu lembah yang sangat sepi dan sunyi, lembah yang mempunyai kedudukan bagus, sangat strategis. Ini waktu, di jalan yang menuju ke arah lembah siang kiat terlihat sepasang muda-mudi, mereka adalah Tan Ciu dan gadis yang bernama Chang Cheng Cheng itu. Pada mulut lembah yang pertama, mereka tidak menemukan gangguan. Dikala memasuki mulut lembah yang kedua, keadaan berubah. Jalan menjadi sangat gelap dan sempit, hal ini tidak menguntungkan mereka. Bila orang yang berjalan di tempat ini mendapat serangan mendadak, tentu sulit untuk mempertahankan keselamatan jiwanya. Chang Cheng Cheng mengerutkan kening. Ia menghentikan langkah kaki. Tan Ciu menjadi bimbang. Setelah melewati jalan sempit ini, mereka segera tiba di benteng penggantungan. Tempat yang sangat berbahaya sekali. Apa akibatnya bila ia gagal masuk ke dalam benteng itu? Nona Chang, aku ingin mengemukakan. Sesuatu kepadamu, berkata Tan Ciu. Katakanlah, berkata si gadis itu. Lebih baik kita berpisah, maksudmu kau tunggu di sini. Dan biarkan aku masuk ke dalam, hal ini untuk menjaga agar jangan sampai kita berdua mengalami sesuatu apa pada saat yang sama. Mengapa tidak membiarkan aku yang masuk ke dalam benteng? Hal ini sangat berbahaya sekali. Kau ingin masuk ke sana. Bukankah sangat berbahaya juga? Di antara kita berdua, harus satu yang masuk ke dalam benteng penggantungan menemui Tan Kiam Blem. Aku tidak setuju. Mengapa tidak masuk bersama-sama saja? Aku tidak mengharapkan ada sesuatu yang mengganggumu, berkata Tan Ciu. Aku berani menerjang rimba persilatan, tentu tak takut mati, berkata Chang Ceng Ceng. Dimisalkan terjadi sesuatu apa, aku tidak akan menuntut ganti rugi kepadamu. Baiklah, Tan Ciu mengalah. Mereka telah mendapat persepakatan untuk masuk ke dalam jalan sempit yang gelap itu. Maka dua-duanya melangkahkan kaki mereka. Tiba-tiba, tiga bayangan bergerak cepat, di sana telah bertambah tiga orang, dua wanita dan seorang pria, semua mengenakan pakaian warna hitam. Yang berjalan di paling depan adalah wanita berbaju hitam, dia adalah kepala dari tiga orang tadi, memandang Tan Ciu dan Chang Ceng Ceng, ia membentak. Apa maksud kalian berdua menuju ke benteng penggantungan menemui seseorang, berkata Tan Ciu. Siapa orang yang ingin kalian temui? Ketua benteng penggantungan dengan maksud tujuan dia tahu, bagaimana sebutan namamu Tan Ciu, kau yang bernama Tan Ciu betul. Beritahu kepada ketua kalian, bahwa aku Tan Ciu ingin bertemu dengannya, ketua kami tidak bersedia menemuimu, berkata wanita baju hitam itu. Wajah Tan Ciu berubah. Bagaimana ia tahu kedatanganku ketua kami tentu tahu. Beliau pernah memberi pesan bahwa ia tidak bersedia menemui seorang pemuda yang bernama Tan Ciu, Bila aku menerjang masuk dan menemuinya dengan paksa tidak mungkin, tiga orang baju hitam berkata, tidak mungkin kau berhasil, baik. Buktikanlah, berhasil atau tidak, aku masuk ke dalam benteng penggantungan dengan paksa, berkata Tan Ciu yang sudah siap bergebrak, mengadu kekuatan. Tiga orang baju hitam mengeluarkan pedang. Tan Ciu sudah siap menerjang. Tetapi Chang Cheng Cheng menarik tangan Seng Kawan, dengan halusia berkata, jangan terlalu cepat marah. Tan Ciu mengibaskan pegangan tangan itu ia pun telah mengeluarkan senjata, sudah menjadi pantangan besar di dalam rimba persilatan bila mengeluarkan senjata tanpa peperangan. Ditunjuknya wanita baju hitam yang menjadi kepala dari tiga orang tadi, dan membentak. Apa jabatanmu di dalam benteng penggantungan Hiang Ciu penjaga mulut lembah, bila aku berhasil mengalahkanmu, tentunya dapat bertemu dengan ketua kalian, bukan Tan Ciu mengajukan pertanyaan. Mungkin kau dapat menemui beliau, berkata wanita baju hitam itu. Nah, terimalah seranganku, Tan Ciu segera mulai dengan serangannya. Berhasilkah Tan Ciu menerjang masuk? Bagaimana kesudahan dari perjalanan ke benteng penggantungan ini? Mari kita mencari jawaban pada cerita-cerita berikutnya. Mengetahui bahwa Tan Ciu menyerang, tiga orang baju hitam melintangi pedang mereka, dengan kekuatan tenaga tiga orang, mereka menerima serangan si pemuda. Tragik. Mereka segera terpisah lagi. Tan Xiao hiap, serahkanlah mereka kepadaku, ia meminta. Tan Ciu menggoyangkan kepala. Tidak ia tidak setuju sebelum mendapat izinku jangan kau ikut campur, terpaksa chang 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 budur lagi. Dua wanita dan seorang laki-laki berbaju hitam itu mengurung Tan Ciu di tengah. Kalian tidak mengijankan kita masuk ke dalam lembah Tan Ciu masih menghindari pertempuran. Tidak, jawaban ini sangat pasti. Baik, bersiap-siaplah untuk menerima seranganku, silahkan, tiga orang baju hitam telah menggabungkan diri menjadi satu. Tan Ciu membentak keras, pedangnya terayun menyapu tiga lawannya. Inilah serangan maut, hebat luar biasa, si pemuda telah mengerahkan semua kekuatannya, ia harus cepat-cepat menemui ketua benteng penggantungan, maka tidak mengenal rasa kasehan lagi. Wanita baju hitam menutup serangan itu dengan pedangnya. Dua kawan lainnya menyerang dari kanan dan kiri, demikian agar Tan Ciu tidak dapat memusatkan satu tujuan. Sebentar saja mereka telah saling gebrak tiga jurus. Tan Ciu lebih gesit, lebih cepat dan lebih galak, ia berada di atas angin. Chang Cheng Cheng menunjukkan rasa girangnya, wajahnya menjadi terang. Tiga orang baju hitam menjadi terkejut, sungguh berada di luar dugaan mereka. Seorang pemuda yang baru berumur belasan tahun mempunyai kekuatan seperti ini. Prangk. Terjadi lagi benturan pedang, lelatu berterbangan keempat penjuru. Tanpa menghentikan gerakan senjata. Tan Ciu menyerang lagi beruntun sampai dua kali. Hal ini tidak mungkin diikuti oleh lawan-lawannya. Kecepatan si pemuda adalah kecepatan kilat yang lewat. Hanya terdengar suara jeritan yang mengerikan. Kepala wanita baju hitam itu telah melayang terbang, darah bertaburan di tanah. Dua orang berbaju hitam lainnya mengundurkan diri, wajah mereka menjadi pucat. Tidak mau memberitahu kedatanganku Tan Ciu mengancam. Dua orang itu gemetaran, tetapi mereka masih ingin mengadu jiwa. Di saat yang hampir sama, dua orang itu mengayun pedang mereka tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri. Tan Ciu menyabatkan pedang dan menariknya kembali. Terdengar lagi dua kali jeritan ngeri dua orang itu pun menjadi korban keganasan pedang si pemuda. Tan Ciu berhasil menyingkirkan tiga pelintang jalan itu, Chang Cheng Cheng Maju dan pemberi pujian, ilmu pedangmu cukup lumayan, hati Tan Ciu tergetar. Cukup lumayan? Di dalam hati ini, bukankah mengatakan bahwa ilmu pedang gadis itu masih berada di atas dirinya? Ia memandang gadis tersebut, mungkinkah gadis yang lemah ini mempunyai ilmu silat yang hebat? Mereka meneruskan perjalanan dan masuk ke dalam lembah. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari celah-celah batu gunung. Ilmu pedang yang cukup hebat. Tan Ciu dan Chang Cheng Cheng menghentikan langkah mereka memeriksa keadaan di sekitarnya tidak terlibat orang yang bicara tadi. Mereka bersembunyi di balik batu, berkata Chang Cheng Cheng. Mg, terdengar lagi suara orang benteng penggantungan itu. Lebih baik kalian keluar dan segera meninggalkan lembah ini, Tan Ciu berdengus. Bila tidak bagaimana inilah bagianmu berkata orang itu. Dari atas mereka, segera turun menggelinding batu-batu. Chang Cheng Cheng berteriak. Serangan datang dari atas mendahului gerakan si pemuda, ia melompat ke arah batu yang cekung ke dalam, tempat itu memang aman. Tan Ciu jaga mengikuti gerakan gadis itu. Kemudian ia berkata, Kau tunggu di sini, kau hendak kemana? bertanya si gadis. Membereskan mereka dahulu, aku turut, hendak mencari mati, Tan Ciu tidak setuju. Bila kau mati, aku pun tidak akan hidup sendiri, berkata Chang Cheng Cheng lemah. Sudahlah, sungguh lebih baik kita menerjang mereka bersama, Tan Ciu mengeretek gigi. Pemuda ini berkata, Bila sampai terjadi sesuatu, janganlah menyalahkan diriku, baiklah, dua orang bersama-sama menerjang lembah. Dengan menghindari pelurukan batu-batu yang bergelinding jatuh dari atas tebing, mereka masuk semakin dalam. Tiba-tiba, dua angin pukulan menyerang dua orang itu. Cepat sekali, hebat kekuatan pukulan itu. Bila Tan Ciu dan Chang Cheng Cheng kalah gesit, pasti mereka menderita luka. Tan Ciu menyerang dengan tangan kiri, pedang di tangan kanan pun bergerak cepat. Menyusul datangnya arah bayangan jahat itu. Terdengar satu suara jeritan, seorang baju hitam menggeletak menjadi korban pedang, seorang baju hitam lagi gagal menyerang Chang Cheng Cheng, jaraknya dekat dengan si pemuda, maka ia memukul Tan Ciu. Berbareng terjadi hujan senjata rahasia, datangnya dari empat penjuru, mengurung pemuda itu. Suatu hal yang berada di luar dugaan si pemuda, ia sedang memusatkan semua perhatiannya kepada musuh yang datang, tidak tahu masih ada senjata-senjata rahasia itu. Jiwanya sangat berbahaya. Di saat ini terdengar suara angin lunak yang memberi pertolongan, angin ini memukul pergi senjata rahasia yang mengancam Tan Ciu. Berbareng terdengar suara jeritan, orang baju hitam itu telah mati di bawah tangan Tan Ciu. Senjata-senjata rahasia yang mengancam keselamatan si pemuda juga berjatuhan, ternyata Chang Cheng Cheng yang menolong jiwa si pemuda. Tan Ciu tertegun. Chang Cheng Cheng membentaknya. Mengapa berhenti si pemuda tersadar, berdua meneruskan perjalanan? Kini, bukan saja harus berusaha menyingkir dari hujan batu, mereka pun harus siap menghadapi serangan-serangan bokongan. Datangnya senjata rahasia itu adalah dari celah-celah tebing, orang-orang benteng penggantungan bersembunyi di dalam perut gunung itu. Suatu saat, Tan Ciu lompat naik. Sebongkah batu besar jatuh menutup kepalanya. Kali ini betul-betul membuat ia tidak berdaya, kecuali batu besar tadi yang mengancam kepala, tidak sedikit batu-batu yang menutup seluruh jalan mundurnya. Tan Ciu bingung. Di saat ini, leher bajunya terasa dijinjing orang, dikala ia membuka mata, semua itu telah lewat. Hanya gemuruh suara batu yang memekakkan telinga, debu mengepul di sekitar tempat itu. Dikala suasana sudah menjadi jernih. Tan Ciu menengok ke belakang, di sana terlihat Chang Cheng Cheng tersenyum memandangnya, kau ia berseru heran. Kau yang menolong diriku dari bahaya itu Chang Cheng Cheng hanya menganggukan kepalanya. Sungguh di luar dugaan, gadis ini ternyata mempunyai ilmu kepandayan yang berada di atas dirinya. Tan Ciu tidak berani memandang rendah lagi ia terkesima dan menatap wajah yang berupa telur manis itu. Hei, mengapa kau menjadi seperti orang kehilangan ingatan? Inilah suara gadis itu. Wajah Tan Ciu menjadi merah. Ilmu kepandayanmu hanya tinggi sedikit di atasmu, berkata gadis tersebut. Terima kasih, syukur kau berhasil menghindari diri dari hujan batu tadi berkata Tan Ciu. Bahkan lebih dari itu, kau juga menolong jiwaku dari ancaman bahaya, entah bagaimana harus membalas budimu ini siapa yang mengharapkan pembalasan budi gadis itu sangat ramah sekali. Aku sudah puas bila kau berlaku baik, tidak membenci diriku siapa yang membenci Tan Ciu heran. Syukurlah, di saat ini terdengar suara dingin berkata, Bagus, kalian yang sudah berada di ambang pintu kematian masih ada itu kesenangan untuk mencumbu-cumbuan. Seorang bermata tunggal telah melayang datang, di belakangnya turut empat orang baju hitam. Mereka menghadang di depan Tan Ciu dan Chang Cheng Cheng. Dari sinar matelawan yang sangat bercahaya, Tan Ciu tahu bahwa ia sedang menghadapi seorang tokoh silat yang berkepandaian tinggi. Maka siap sedia dengan tangkasnya, ia harus berhati-hati untuk menghadapi lima orang ini. Orang berbaju hitam dengan matel, tunggal itu berkata dingin. HMM kepandaian kalian memang hebat, terima kasih kepada pujianmu, berkata Tan Ciu. Di dalam sejarah benteng penggantungan kalian berdualah yang baru berhasil menerjang penjagaan-penjagaan ini. Hanya lembah yang seperti ini tidak ada kegunaan hektometer. Tolong beritahu kepada ketua kalian, bahwa aku Tan Ciu telah berkunjung datang. Jangan terburu-buru, mengapa di sini ada aku, kau harus mengalahkan aku dulu, berkata kakek picak itu. Hektometer. Apa kedudukanmu? Di dalam benteng penggantungan, kau tidak perlu tahu, namamu Tan Ciu menatap orang berkata satu. Tentu mempunyai nama, bukan Tok Gan Leong bagus, Tan Ciu mengeluarkan pedang. Ia siap menghadapi si kakek picak, Tok Gan Leong. Tok Gan Leong bersenjatakan tongkat besi, ujungnya berbentuk kaitan, khusus melawan senjata yang berupa pedang. Maka, terdengar bentakan Tok Gan Leong, bagaikan guntur yang memecah angkasa membelah datang. Tan Ciu telah memapaki dengan satu lemparan pedang. Terang. Dua bayangan terpisah kembali, masing-masing mundur ke belakang lima tapak. Dilihat sepintas lalu, kekuatan mereka seimbang namun kejadian yang sesungguhnya tidaklah demikian, Tok Gan Leong seharusnya sudah mengaku kalah. Dengan senjata tongkat yang lebih berat, terjadinya akhir seperti itu menandakan kekuatannya yang berada di bawah Tan Ciu. Terima kasih telah menonton!